Selamat datang kembali di bermatematika.com Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih beberapa soal mengenai deret Taylor dan deret McLaurin Review singkat Kalau kita punya fungsi FX Deret Taylor untuk FX Di sekitar A adalah deret yang kita peroleh Deret pangkat dalam X min A pangkat N Nnya mulai dari 0 sampai tahingga Yang koefisien-koefisiennya kita peroleh lewat turunan ke N dari F di titik A Dibagi dengan N! Jadi untuk mendapatkan deret Taylor untuk FX Salah satu caranya adalah Kita cari turunan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya dari F Kemudian kita tentukan nilai ini Dan ini akan berperan sebagai koefisien dari X min A pangkat N Kita lihat beberapa contoh Contoh yang pertama ini diambil dari buku Thomas Nomor 14 Soalnya adalah tentukan cari deret McLaurin Untuk FX sama dengan 2 ditambah 2 ditambah X Per 1 kurang X Oke Pertama Ketika Nnya sama dengan 0 Kita perlu turunan ke 0 Dalam hal ini turunan ke 0 kita Definisikan sebagai nilai F saja Tanpa diturunkan Jadi pertama Kalau kita hitung F0 nya Dia sama dengan 2 tambah 0 Dibagi 1 2 Kemudian berikutnya kita perlu turunan dari F Berapa turunannya? Kita bisa gunakan aturan pembagian U aksen V Yang atas diturunkan 1 dikali 1 min X Kemudian dikurangi 2 tambah X Dikali min 1 Dibagi dengan 1 min X Kuadrat Ini bisa disederhanakan menjadi 1 min X Kemudian ditambah 2 ditambah X Hasilnya Menjadi apa? 3 per 1 min X Kuadrat Atau kita tuliskan sebagai 3 kali 1 min X Pangkat Min 2 Agar nanti ketika kita Menghitung nilai F aksen 0 nya Sorry Turunan berikutnya Lebih mudah F aksen 0 nya berapa? Kita masukkan X sama dengan 0 ke sana Kita perlu 3 Berikutnya kita hitung Turunan Keduanya Turunan kedua Negatif 2 kali 3 Min 6 Tapi kemudian ada Ketika kita turunkan Minus X Kita punya 1 buah negatif lagi Jadi Nanti Min 6 Dikali min 1 6 Dikali 1 min X Kemudian Pangkatnya Perlu kita Kurangi 1 Oke Jadi turunan Kedua Di titik 0 nya Berapa? Nilainya Kita masukkan X sama dengan 0 Hasilnya adalah 6 Oke Kita perlu Kitas baru Kita turunkan Turunan ketiga Minus 18 Kali min 1 18 1 min X Pangkat min 4 Akibatnya Turunan ketiga Di titik 0 Sama dengan 18 Kita turunkan sekali lagi Dan kita akan mencoba Melihat polanya Jika mungkin Turunan ke 4 Minus 7 2 Dikali min 1 lagi nanti Di plus 7 2 1 min X Pangkat Min 5 Sehingga Turunan ke 4 Di titik 0 Sama dengan 72 Oke Nah sekarang Dengan menggunakan Informasi Perhitungan Yang baru saja Kita lakukan Red McClory ini Seperti apa Kalau Anda belum terbiasa Dengan Notasi sigma Seperti ini Kita bisa Tuliskan Secara Satu persatu Jadi pertama Apa Menurut Kitas ini Suku pertamanya Itu kita Perleh dari F0 Dibagi 0 Faktorial Jadi F0 Dibagi 0 Faktorial Berikutnya Apa Turunan pertama F aksen 0 Dibagi dengan 1 Faktorial X Berikutnya Turunan kedua Di 0 Dibagi 2 Faktorial X Kuadrat Turunan ketiga Di titik 0 Dibagi 3 Faktorial Ditambah Turunan ke 4 Dibagi 0 Dibagi dengan 4 Faktorial Dan selanjutnya Oke Kita coba Masukkan Informasi yang tadi Kita dapatkan Tadi F0 Dibagi 2 Dan 0 Faktorial Dibagi 1 Jadi ini 2 Ditambah Turunan pertama Di titik 0 Tadi nilainya berapa 3 Jadi ini 3X Berikutnya Turunan keduanya Adalah 6 Dibagi 2 X Kuadrat Turunan ketiga Di 0 18 3 Faktorial 6 Nah ini X Pangkat 3 Dan ini X Pangkat 4 X Pangkat 3 Ditambah Turunan ke 4 Di 0 72 Dibagi 4 Faktorial 4 Faktorial berapa? 24 Jadi 72 Dibagi 24 X Pangkat 4 Dan selanjutnya Kalau kita Sederhanakan 2 Ditambah 3X Ditambah 3X Kuadrat Ditambah 3X Pangkat 3 Ditambah 3X Pangkat 4 Dan kita menduga Selanjutnya juga akan seperti itu 3X Pangkat 5 Ditambah 3X Pangkat 6 Dan selanjutnya Jadi inilah Deret McClurin Untuk Fungsi FX Sama dengan 2 Tambah X Dibagi 1 Min X Nah Nah Tapi Sebetulnya Ini bukan Satu-satunya Cara Mendapatkan Deret McClurin Untuk FX Yang Barusan Kita Juga Bisa Mempergunakan Pengetahuan Kita Tentang Deret McClurin Dari Beberapa Fungsi Oke Ini kita Simpan Dulu ya Nanti kita Akan Lihat Lagi Bahwa Dengan Cara Yang Kedua Kita Juga Akan Mendapatkan Hasil Yang Sama Oke Kita Tulis Lagi FX Sama Dengan 2 Tambah X Dibagi Dengan 1 Min X Nah Sekarang Tadi Seperti yang saya katakan Bahwa Kita Bisa Mendapatkan Deret McClurin Untuk Fungsi itu Cara Lainnya Dengan Mempergunakan Pengetahuan Kita Tentang Deret McClurin Yang Sudah Ada Misalkan Apa Yang Standar Yang Selalu Kita Pergunakan Setiap Saat Adalah Deret McClurin Untuk 1 Kurang Seperti X Itu adalah 1 Tambah X Tambah X Kuadrat Tambah X Pangkat 3 Dan Selanjutnya Nah Kalau kita Lihat Sepintas Disini Disini Sudah Ada Ekspresi 1 Min X Jadi Sebetulnya Bisa Saja Si ini Tinggal Kita Kalikan Dengan 2 Tambah X Jadi Itu Bisa Seperti Itu Jadi Fx Ini Sama Aja Dengan 2 Tambah X Dikali Dengan 1 Per 1 Min X Ini Cara Kedua Jadi Sama Dengan 2 Tambah X Dikali Dengan 1 Ditambah X Ditambah X Kuadrat Tambah X Pangkat 3 Dan Selanjutnya Sekarang Kalau 2 Dikalikan Dengan Semuanya Kita Peroleh 2 Ditambah 2 X Ditambah 2 X Kuadrat Tambah 2 X Pangkat 3 Dan Selanjutnya Kemudian Kalau X Kita Distribusikan Ke Semua Ekspresi Yang ada Dalam Kurung Ini Kita Peroleh X X Ditambah X Kuadrat X Pangkat 3 Dan Selanjutnya Sehingga Kalau kita Jumlahkan Kita Peroleh 2 Ditambah 3 X Ditambah 3 X Kuadrat Ditambah 3 X Pangkat 3 Dan Selanjutnya Dan Ini Hasil Yang Sama Yang Kita Peroleh Tadi 2 Tambah 3 X Tambah 3 X Kuadrat Dan Selanjutnya Oke Jadi bisa Seperti ini Cara Ketiga Ini Juga Hampir Sama Dengan Cara Yang Sebelumnya Cara Ketiga Kita Juga Mempergunakan Apa Mempergunakan Fakta Deret Mcl Untuk 1 Per 1 Min X Tapi Sebelum Kita Gunakan Deret Mcl Ini Kita Manipulasi Dulu Si Fx Ini Si Fx Ini Si Fx Yang sama Ini Bisa Kita Tuliskan Sebagai Ini kan X Tambah 2 Yang Di Atas Kita Tuliskan Sebagai X Min 1 Tambah 3 Boleh Kan Karena X Min 1 Tambah 3 Nilainya Juga Sama Dengan X Tambah 2 Jadi Boleh Boleh Dibagi Dengan 1 Min X Tapi Sekarang Ini Bisa Dituliskan Sebagai X Min 1 Per 1 Min X Ditambah 3 Per 1 Min X Kalau Yang Ini Kita Sederhana Jadi Apa X Min 1 Dibagi 1 Min X Min 1 Ini Kita Punya 3 Dikali 1 Per 1 Min X Kemudian Dengan Cara Yang Serupa Kita Bisa Gantikan 1 Per 1 Min X Ini Dengan Deret Mclorin Untuk 1 Per Min X Jadi Kita Perleh Min 1 Ditambah 3 1 Tambah X Tambah X Kuadrat Tambah X Pangkat 3 Tambah X Pangkat 4 Dan Selanjutnya Sehingga Kalau kita Sederhanakan Ini Semua Perbedaannya Cuma Ini Min 1 Ditambah 3 Jadi 2 Sisanya adalah 3X 3X Kuadrat 3X Pangkat 3 Dan Seterusnya Kita Mendapatkan Hasil Yang Sama Juga Maaf Tidak Dilihat Oke Jadi Kita Bisa Mempergunakan Berbagai Cara Ini Bergantung Kekreatifitas Kita Cara Yang Paling Standar Adalah Betul Betul Dengan Menggunakan Definisi Dari Taylor Kita Cari Turunan Pertama Kedua Ketiga Dan Selanjutnya Kemudian Hitung Di titik 0 Dan Kita Perleh Koeficien Dari Daret Taylor Kemudian Kita Tuliskan Nah Cara Kedua Dan Ketiga Ini Adalah Dengan Memanfaatkan Pengetahuan Kita Tentang Beberapa Daret Taylor Atau Daret McLaurine Yang Sudah Kita Anggap Standar Apa Saja Yang Yang Dianggap Standar Daret McLaurine Daret Taylor Untuk 1 Per 1 X Untuk Sin X Cos X Pangkat X Itu Dianggap Sudah Well Noun Dan Anda Sebaiknya Hafal Daret McLaurine Dan Daret Taylor Untuk Fungsi Fungsi Yang Berusan Saya Sebut Oke Untuk Sementara Kita Cukupkan Dulu Kita Akan Lanjutkan Latihan Mengenai Daret Taylor Ini Di Video Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatian Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Sampai